Intro Halo guys Kali ini kita akan melanjutkan Ganibal Series untuk episode ketujuhnya Yang menceritakan tentang seorang polisi yang harus terjebak di sebuah desa Yang memegang erat dan teguh budaya yang tak lazim di kehidupan mereka Yakni kanibalisme atau memakan sesama manusia Dan yang kita rangkum kali ini adalah episode terakhirnya ya guys Jadi buat kalian yang baru mampir silahkan nonton episode sebelumnya dari awal Biar paham alur ceritanya Dan linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi Oke kita lanjut Episode ini dimulai dengan Daigo yang terlihat sedang digotong oleh keluarga Gotoh Setelah ketahuan memata-matai mereka Dan yang ternyata Daigo sendiri masih selamat alias belum tewas Namun karena Daigo tidak ingin mati konyol Ia pun berusaha memotong tali ikatannya dengan sebuah batu yang ada di lantai Dan sambil terus mengulur waktu dengan memprovokasi seluruh keluarga Gotoh Dan... Ya setelah Daigo berhasil memotong tali ikatannya Ia pun terus mengoceh dan memprovokasi keluarga Gotoh Agar mereka mengakui perbuatan kanibalisme yang mereka lakukan kepada seorang anak kecil setiap tahunnya Daigo juga memohon kepada Keisuke untuk menghentikan semua budaya yang tak lazim itu Jika mereka tidak ingin ditangkap Namun bukannya mereka mendengarkan Daigo Seluruh keluarga Gotoh malah semakin beringas dan mengacungkan senjata mereka kepadanya Dan... Ya ternyata entah dari mana atasan Daigo tahu akan kondisi yang sedang dialaminya Dan tiba-tiba datang ke desa Kuge untuk menjemput Daigo Namun yang jelas Atasan Daigo saat itu datang tepat waktu dan berhasil membawanya pergi dari sana Karena jika atasannya tidak datang saat itu Mungkin Daigo sudah wassalam Namun bukannya Daigo berterima kasih karena telah diselamatkan oleh atasannya Daigo yang juga punya pemikiran yang sama persis seperti saya Lantas menuduh bahwa atasannya itu adalah salah satu kacung yang ada di desa Kuge Dan membantu keluarga Gotoh dari kejauhan Namun saat mendengar itu atasannya malah mengatakan bahwa Daigo salah mengenai dirinya Dan lantas mengatakan bahwa Daigo lah yang telah menyebabkan sesuatu yang sudah direncanakan olehnya jauh-jauh hari pun gagal Yang ternyata ucapan atasannya itu karena ia sendiri dengan beberapa timnya Ternyata sebenarnya sejak dahulu sudah menyelidiki keluarga Gotoh terkait kasus kanibalisme yang ada di desa Kuge Namun karena kurangnya bukti dan sangat berbahaya jika menyelidiki secara langsung Ia dan timnya pun mencoba mencari tahu dari kejauhan Namun karena mereka hanya menyelidiki desa Kuge dari kejauhan Atasan Daigo dan timnya pun tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat Namun karena Daigo berhasil selamat dari desa Kuge Kini mereka pun punya bukti yang cukup untuk mengeksekusi keluarga Gotoh Dan disini kita juga akan mengetahui sedikit silsilah keluarga Gotoh Yakni yang ternyata ada salah satu keluarga Gotoh yang dahulu menghilang atau kabur dari keluarga mereka Dan orang itu bernama Ai Gotoh Yang ternyata Ai Gotoh inilah wanita yang telah menyelamatkan si separoh dari kejadian 18 tahun yang lalu Daigo juga menceritakan Dan kalau ternyata selama ini dia juga dibantu oleh seseorang untuk mencari tahu kebenaran anak-anak yang mereka sekap untuk dijadikan tumbal Namun bukan seperti yang Daigo katakan ada pengkhianat di keluarga Gotoh Melainkan dari orang lain Dan orang itu adalah Utada Sang penulis yang waktu lalu juga membantu Pak Kano Namun karena Daigo sudah memancing keluarga Gotoh dengan mengatakan ada pengkhianat di keluarga mereka Iwau sebagai keluarga Gotoh termuda pun jadi sasaran kecurigaan keluarga Gotoh Namun walaupun mereka sudah menemukan lokasi para anak-anak yang disembunyikan Dengan resiko yang sangat tinggi Para kepolisian pun tak mengizinkan Daigo untuk bertindak seorang diri Dimana mereka ingin meminta bantuan Sid terlebih dahulu Yaitu seperti polisi militernya Jepang gitu lah kalau gak salah ya Agar misi mereka menyelamatkan anak-anak yang disekap bisa berhasil Dan untuk menjaga keselamatan semua orang Termaksuk istri dan anak Daigo Dimana salah satu detektif pun dikirim untuk membawa dan mengamankan keluarga Daigo terlebih dahulu Dan setelah mereka menghubungi Sid Ternyata Sid sendiri hanya akan membantu tim Daigo Jika mereka mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat Dan karena Daigo sendiri menyelidiki desa Kugeh secara mandiri Ia pun lantas meminta si Separo untuk mau membantu mereka Dan menceritakan tentang semua yang ada di desa Kugeh agar Sid percaya Karena memang hanya Separo lah satu-satunya bukti korban selamat atas kanibalisme yang ada di desa Kugeh Namun karena Separo sendiri juga tidak tahu kebenaran yang ada di desa Kugeh Karena kejadian itu menimpannya 18 tahun yang lalu saat ia masih balita Separo pun lantas mengatakan bahwa hanya ada satu orang yang bisa menceritakan kebenaran tersebut kepada Daigo Dan orang itu adalah ibunya sendiri Ai Goto Yang ternyata Ai Goto sendiri ternyata belum tewas Dan semua kebohongan itu Separo buat untuk melindungi Ai Goto agar tidak menjadi buruan keluarga Goto Dan apabila ibunya setuju untuk membantu Daigo Maka mereka akan menceritakan kebenaran itu Namun jika tidak Maka Separo pun tak bisa membantu Daigo sama sekali Dan setelah mengetahui bahwa Daigo mungkin bisa membantu mereka Separo pun lantas memohon kepada ibunya untuk mau menceritakan kebenaran desa Kugeh kepada polisi Agar semua anak-anak yang akan dijadikan tumbal bisa diselamatkan Seperti ia menyelamatkan dirinya 18 tahun yang lalu Namun entah kenapa Ai Goto terlihat sangat ragu untuk membantu Daigo Dan kita akan kembali ke masa lalu Ai Goto untuk mengetahuinya Dimana saat itu Ai entah kenapa tiba-tiba diusir dari desa Kugeh oleh Jin Goto Dan tidak diizinkan lagi untuk merawat anak-anaknya Yang ternyata anak-anak kandung dari Ai Goto adalah Keisuke dan Iwao Dan disini jelas kenapa ia tidak ingin kepolisian mengeksekusi desa Kugeh Semua itu karena anak kandungnya masih berada disana Namun masih belum bisa dipastikan kenapa Ai sampai diusir dari keluarga Goto Yang pasti Keisuke sendiri sebagai anak kandungnya pun tampak sangat tidak senang melihat ibunya sendiri Dan hubungan mereka pun terlihat sangat renggang Lalu kita akan melihat ritual keluarga Goto 18 tahun yang lalu Dimana saat itu separuh dijadikan tumbal pada tahun itu Dimana semua keluarga Goto dari yang kecil hingga yang tua Sudah mengikuti ritual saiton ini tanpa ada rasa kemanusiaan sedikit pun Semua orang pun dengan gamblangnya Menyaksikan seorang insan anak manusia yang harus dimakan hidup-hidup oleh si monster Yang mereka juluki sebagai pria itu Namun disaat semua orang tampak tidak manusiawi sedikit pun Ai Goto yang sepertinya masih waras tidak seperti keluarga Goto yang lainnya Ia pun mencoba menolong si separuh dengan membakar si pria itu dan lantas segera pergi dari sana Namun naas Ai Goto sendiri saat itu tertangkap dan hendak dieksekusi langsung oleh Jin Goto Namun saat Jin Goto hendak mengeksekusi Ai Tiba-tiba anaknya Keisuke pun datang untuk menghentikan neneknya itu Yang ternyata inilah alasan Ai bisa membawa kabur dan menyelamatkan separuh pada hari itu Dimana Keisuke meminta neneknya Jin Goto untuk mau membebaskan ibunya dan membawa si separuh keluar dari desa Dan sebagai gantinya Keisuke pun mempertaruhkan nyawanya apabila di luar sana Ai Goto membocorkan rahasia yang ada di desa Kuge kepada publik Dan jika itu terjadi maka saat itu juga Keisuke akan bunuh diri sebagai jaminan atas nyawa ibunya Dan yang akhirnya Ai Goto pun tak mau membantu Daigo karena nyawa anak kandungnya Keisuke yang akan terancam Itu saja, aku akan mati Kau akan mati, aku akan mati Aku akan mati Kita akan beralih dengan Kamiyama Yang saat itu meminta Keisuke untuk datang menemuinya di tengah hutan hanya berdua Yang ternyata Kamiyama sendiri selama ini terlibat dalam ritual yang tak lazim itu Namun sebagai orang yang waras dan mengetahui perbuatan mereka sangat tidak manusiawi Kamiyama pun meminta Keisuke sebagai kepala keluarga Goto saat ini Untuk menghentikan semua tradisi mereka yang tak lazim itu Karena semua pendiri tradisi di keluarga mereka yang sudah tiada Dan seharusnya tradisi itu juga turut dihentikan Namun entah apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Keisuke Walaupun dia sendiri tahu kalau yang mereka lakukan adalah salah Keisuke malah mengabaikan perkataan Kamiyama dan ingin terus melanjutkan tradisi yang tak lazim itu Dan kita kembali dengan Daigo yang saat itu sedang menelpon Yuki Untuk memberitahukan kegundahan dan kegelisahannya saat ini terhadap semua anak-anak yang sedang disekap Dan karena sepertinya pihak kepolisian tidak bisa mengeksekusi desa Kuge dengan segera Daigo pun meminta izin restu kepada Yuki untuk kembali ke desa seorang diri Dan entah kenapa kalau skin-skin seperti ini Radak-radaknya Daigo seperti meminta izin untuk yang terakhir kalinya Tapi apakah memang kali ini Daigo tidak akan selamat? Entahlah Mari kita simak terus Dan malam berikutnya tanpa ada satu orang pun yang membantunya Daigo ternyata benar-benar nekat datang sendiri ke gua itu untuk menyelamatkan anak-anak yang sedang disekap Daigo yang sudah membawa peralatan cukup lengkap pun langsung memotong rantai gua untuk bisa masuk ke dalam gua itu Dengan terus mengawasi sekelilingnya Sementara di tempat lain kita akan melihat salah satu detektif yang ditugaskan untuk menjemput Yuki sudah sampai disana Dan karena pihak kepolisian sudah berhasil menjemput Yuki Akhirnya mereka pun sedikit lega karena keselamatan keluarga Daigo sudah diutamakan Namun tiba-tiba Ya ternyata salah satu polisi yang menjemputnya adalah mata-mata yang menyusup di pihak kepolisian Namun belum diketahui entah dari pihak siapa mata-mata ini Dari pihak Gotoh kah atau dari pihak kepolisian itu sendiri Dan kita akan kembali dengan Daigo yang saat itu sudah masuk ke dalam gua Dan langsung bergegas untuk membawa semua anak-anak yang ada disana Namun ternyata semua anak-anak itu rupa-rupanya sudah tidak berada disana lagi Yang sepertinya Keisuke dan keluarga Gotoh lainnya sudah mengetahui rencana Daigo Dan lantas memindahkan mereka Daigo yang tidak menduga hal tersebut pun hanya bisa terdiam Dan sambil memandangi beberapa lair rambut yang tertinggal Dari anak yang akan dikorbankan malam itu Dari anak-anak yang akan dikorbankan malam itu Tamat Tolong sabar guys Sabar ya saya tahu apa yang kalian rasakan Karena saya juga sangat-sangat-sangat mangkel sama endingnya Memang epet kok Gannibal inilah Bisa-bisanya tinggal sedikit lagi malah endingnya dibikin gantung kayak gini Aduh ampun ampun Tapi ya mau gimana lagi Memang episode-nya cuma sampai disini aja guys Dan yang lebih geremnya lagi setelah saya cari tahu Ternyata dari pihak sutradaranya sendiri Belum bisa mengkonfirmasi Apakah series Gannibal ini bakal lanjut ke season 2 Atau enggak katanya guys Walah enggak tel memang kok Tapi ya moga-moga ada season 2-nya lah guys ya Soalnya lihat endingnya kayak tadi tuh gantung banget sih menurut saya Lah Wong Yuki sama Masiro tiba-tiba nyawanya terancam Daigo juga entah selamat entah enggak dari monster si pria itu Terus kebeneran desa Kuge juga belum terungkap ke publik Eh malah tamat Tapi yuk wes lah harapim nih kan guys Wong emang tamatnya cuma sampai disitu ya Kita cuma bisa lapang dada dan berharap ada season 2-nya Yowes lah mungkin segitu aja rangkuman series Gannibal kita Yang sangat enggak teli ini yuk Kita misuh sama-sama guys Yaudah sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya Campur film undur diri dan Ciao Kanoe on ay no you通ri jah Ajarah 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 Ajarah